Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik Ini saya mau menjelaskan Bagaimana cara menggunakan mesin cuci dua tabung Biar awet Cara menggunakan mesin cuci dua tabung yang benar ya Pertama Jadi pakaian Untuk pakaian Sebelum dikasih air pakaian Maksimal setengahnya Nanti setelah dikasih air Air diatasnya Dua per tiga Lalu isi air ya Isi air Setelah air dua per tiga Ini diputar ya Timur pencuci Jangan sekali-kali memundurkan ya Membalikan arah Timur pencuci Soalnya ini kan pernya roll Kalau sering Terlalu sering memundurkan begini ya Mundur begini Nanti takutnya ngelipat Nah ini cepat rusak ya Timurnya Ini harga timur rata-rata Biasanya kalau untuk pencuci ya Rp25.000 Kalau untuk pengering harganya Rp20.000 Itu belum ongkos ya Jadi kalau sudah mutar begini Sudah Jangan suka dimundurkan ya Sehabisnya saja Nah yang kedua Untuk mengeringkan ya Untuk mengeringkan pakaian Masukkan pakaian Ke tabung pengering Usahakan bahan-bahan ya Bahan-bahan kain Apa Yang mengandung Yang menghisap ya Menyerap air Contohnya kaos Handuk itu paling bawah Jadi usahakan paling bawah Untuk kain Yang tidak begitu menyerap Ini contoh celana kartun ya Kain itu Itu paling atas Lalu ditutup ya Ditekang dipadatkan Lalu diputar ya Timur pengeringnya diputar Untuk selang pembuangan air Untuk selang pembuangan air Tidak boleh naik begini ya Tidak boleh naik begini Karena ini akan menahan Apa Lajunya air ya Nanti kalau lajunya air tertahan Putaran dia akan terhambat Harus lepas begini ya Agak-agak miring ya Agak miring ngebuang begini ya Jangan sampai naik begini Ini yang benar ya Lalu selanjutnya Kalau kita sedang Mengeringkan Jangan sekali-kali membuang air ya Misalkan disini air penuh Terus mau dibuang Tapi sedangkan kita sedang mengeringkan Itu tidak boleh Kenapa? Karena Kalau air ini ngalir Masuk ke selang Sedangkan Tekanan Tekanan disini ya Dari pengering ini Dia kencang ya Nanti kalau tertahan Ini ada Ada hambatan ya Bisa mengurangin Kecepatan Pakaian pun kurang Maksimal keringnya Terus kedua Kalau keseringan itu Bisa melemahkan Di nampung mesin cuci ya Nah untuk kapasitas Kapasitas yang pencuci tadi Hati-hati ya Maksimal Setengahnya ya Setengah itu Setengah kita naruh itu Dalam kondisi kering ya Kondisi kering Setengah Baru dikasih air Airnya harus 2 per 3 nya Lalu cara penempatan Mesin cuci 2 tabung ya Jangan sampai Posisi miring Harus benar-benar tegak Tidak boleh goyang ya Nggak boleh goyang Ada goyang begini Kalau memang ada goyangan Dimana yang kurang Ini ya Nggak ratanya Itu diganyol ya Diganyol Biar nggak ada goyangan Itu kalau ada goyangan Itu khususnya Bagian pengering Nanti tidak maksimal ya Tidak maksimal Jadi kalau misalkan kita Naruh mesin Cuci 2 tabung ini Itu harus Harus Tegak ya Tegak Nggak boleh ada goyangan ya Ya mungkin itu saja Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya Di channel saya Di Aneka Teknik Di like Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh